Halo Gamer! Halo! Kembali lagi bersama gue dan Gue Adi Gue Adi Nama gue Adi Dan Arone Happy New Year di 2023 Happy New Year 2023 Jadi Jadi Ini video pertama kita di tahun 2023 Tiga ini ya Jadi kita mau review satu Bukan review Ulas satu barang ya Ulasan itu review ya sama aja ya Jadi kita mau Satu barangnya ada satu barangan Ini lu inget gak waktu Yang Kedinginan itu? Nonton Instagram kedinginan? Kedinginan? Eh itu memalukan Terus jangan inget Ya ya Tapi intinya Lu inget kan Kejadiannya juga Terus kan gue langsung saranin dulu Buat pake Buat pake Oh yang kecil Yang bisa kaya kropong gitu ya Bener Ngeket kropong gitu Yang gue pake sambil Suduran Iya Lu inget kan Jadi ini Gue mau ngasih tau Gue mau ngasih liat lu Apa tuh? Ngkonya Koknya Koknya Kakaknya Jadi lebih Lebih mantep daripada Yang kemarin Yang kemarin Gak bisa beranak Gak bisa sih Tapi ya intinya Ini Seke satu darah Oke Satu darah Karena sama-sama M juga Depan M satu Tapi dia lebih pro Pro Kayaknya ini dia sekolah Sekolahnya lebih profesional Iya Dia sekolahnya lebih tinggi daripada yang kemarin S berapa S peler Jadi ini Dia lebih Tunggu-tunggu Mau kasih liat tuh aja deh Oke Aduh Wow kantongnya beneran Wow Keren gak? M satu pro Namanya Jadi Maka ini Bongson banget ya Bongson banget Bongson banget Gede ya Gede-gede Jangan 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 buka dulu Jangan Intro lulu Oh iya ya deh intro Nah ini jadi proyektor yang namanya Viosonic M1 Pro Entah loh Jangan main buka aja Aku mau liat Gitu lulu dong Lu mau liat Nah ini kasih liat dulu nih Eh udah tadi Dari tadi Iya kan Depannya begini Lalu bagannya Ah Oke Jadi ini Cuman gede Di duosnya aja Tetep Baretonya itu Mini kaya kemarin Kaya tap mini tapi lebih powerful Lebih mantap Jadi kata-kata Seri-seri si segede ini doang Nah silahkan Lu perasalan Silahkan Bukah Buka Nih dalemnya Simple Dalemnya simple banget A twing Bukannya dari sini Begitu aja Aku pikir dia Jadi Langsung dapet tasnya Tasnya ini Pemberian ini langsung dapet Kayak case switch ya Iya Sama-sama Nah di bagian sini Lo dapet kabur power Tapi wujudnya kenapa ada tiga Ada tiga Ini satu Yang Indonesia yang biasa Yang colokannya tiga Ini Singapura biasanya Oh iya ya Oh bedanya ini tiga gede Ini tiga kecil gitu Ini tiga yang rata Ini tiga yang satunya begini Begitu loh pokoknya Tapi biasanya kan kita kalo di Indonesia Pakainya yang ini nih Lalu sama adaptornya Biasa Sudah biasa itu Pokoknya ini nih salah satu kayak Udah harus ada di proyektor ini Oke masukin lagi Udah tau ya dapetnya apa aja Sekarang kita Nyusutnya Oke Push push Ini membuka switchnya Proyektornya Hehehe 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 Simpel kan Simpel kan Proyektor Proyektor kabel USB Type C Type C C2C Dapet langsung C2C Terus dapet There's a remote Oh ada remote Mantep ada remotenya Ya Uhhhh Uhhhh Uh Remotenya simple Very noise Simple banget remote-nya Jadi ini bedanya apa sih Sama yang dulu Oh bedanya Ini gue jelasin Ini gue jelasin dari luarnya dulu ya Oke Yang keliatan ya Yang keliatan sama kita Jadi ini ada 3 in 1 Smart Span Oh sama kain dulu? Iya sama kain dulu Sama gajian kain dulu tiba-tiba Jadi ini Green One Smart Stand nya Jadi bisa sampai 360 derajat Montok di sini, tapi tetap nanti Suaranya Jadi ini intinya Green One 360 derajat Jadi bisa begini, bisa gimana pun Dan juga bisa Di mounting juga Lalu Dalamnya ada baterai Terus bisa jadi power bank juga Bukan maksudnya bisa jadi power bank Maksudnya kalau kita coba power bank Jadi bisa nyala juga Terus Layarnya untuk 720p 100 inci 100 inci Gede loh Jangan, jangan Gak bisa diukul pakai tangan Gak bisa diukul pakai tangan Terus ada soundnya Udah pasti Visonic itu sama dengan Harman Kardon Iya ada tulisannya nih Tadi gue juga dari tadi Ya ada tulisannya nih Sound by Harman Kardon Itu udah trackpacknya dari Visonic ini Tutup lagi Terus ada tombol-tombolnya Ya tombol-tombolnya ini juga touch screen ya Gue coba pencet deh Gak bisa dipencet Oh iya Nah dia touch gitu Jadi biarpun ada tombol ya Kayak plus, minus, sama ini play Kayaknya play, play, pause Tapi dia disentuh aja juga Udah bekerja gitu Tanpa perlu dipencet Toil-toil Toil-toil juga Kecilnya tuarnya toil-toil Kayak begitu lah Terus ada ini juga nih Smart View Mirroring Gimana tulisnya? Nyeron dari HP Langsung ke sini Oh dari HP juga bisa Pake Bluetooth juga bisa Keren kan? Mantep kan? Lalu disini ada nih Buat fokusnya Oh itu yang motor fokusnya Iya Manual fokusnya disini Itu yang pasti Buat pembuangannya Oh oke Karena disini Disini tuh Oh ini speaker-nya Oh ini speaker-nya Ada keliatan 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 kan? Keliatan kan? Nah terus Misalkan ini Kalau misalkan Yang dibuka Nah Disini ternyatain Nah ini juga Pakainya magnet tuh ya Oh iya Jadi bukannya Magnetic Biasanya kan Ceket gitu ya Dan kaitannya Ini nggak Ini pake magnet Disini tuh ada Eh Supaya aman Supaya aman Disini juga udah dijelasin tuh ya Jadi Disi Yang tadi adapter Terus ada yang Pake USB-C Oh ini yang bisa Misalkan buat Pake Apa tadi? All bank Iya Terus ada Audio port Audio port Ini yang gini USB-C Biasanya buat Apa namanya Misalkan switch Kalau corok ke sini Tanpa tuh Bisa Oke oke Ini HDMI USB-A Buat Biasanya buat corok USB Yang kalau kita mau lonton movie Oh iya Bisa juga Di sini Lalu Ya tadi Seperti yang kita lihat Kalau capnya dibuka Itu langsung Auto on Eh Ya jangan Nah Ya itu Ya sengaja Sengaja Ih Suarinya bagus ya Suarinya bagus Terus ada ini Terus ada ini Terus gitu ya Lu lihat Desainnya Teksturnya Desainnya Mewah nggak Mewah banget Mewah banget Gue tipe orangnya Ini kayak mesh-mesh gitu Iya Kayak kain Kayak kain Kayak canvas buat lukis Iya Kayak canvas buat lukis Tapi lebih anus Kayak kain gitu dah Intinya Desainnya Mewah banget Terus juga Angglenya bisa dinamis Bisa dimana ada Angglenya Jadi kalau misalkan Mau begini Lu arahinya kesini Biar kesono Gitu Atau micokan begini Biar kesono Jadinya kameranya Ini kena Kena itu Itu dari tadi ya Jadi yang ini Kan karena Dapet tas Kalau dapet tas Jadi gampang dibawa-bawa ya Mudah Dibawa kemana aja Ya tinggal Tinggal bawa Ini pun juga bisa dimasukin lagi Ke tas gitu Kayak misalkan suite saja Kalau punya tas yang muat Muat laptop gede Pasti muat Pasti muat Ini mah Enak kan tuh Bisa dibawa kemana aja Misalkan kita campaign Bisa ke atas Bisa dong Gak ada kok Apakah ini Oke Pokoknya intinya Ini bisa ke atas Ini apa Eh tunggu Sebentar Ini ada lampu-lampu disini Buat apa? Lampu indikator Seperti biasa Indikator Batre Mungkin suara kali ya Tapi lucu ya Jadi ya Karena begini Karena dia Pake desainnya Kain begini Jadinya Gak terlalu keliatan Kalau pas lagi mati Tapi kalau dinyala Kelihatan Nah ini juga kan Tadi kan kita dapet remote tuh Ya kan Dapet remote Ini dia Bisa dikontrol Menggunakan remote Atau menggunakan aplikasi 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 diatrol Oh Namanya V-CAD Sender Itu dari Viewsonic langsung Jadi kayak Misalkan kita kehilangan remote Atau lupa bahwa remote Kita bisa Kontrol menggunakan aplikasi Banyakan langsung Oh Jadi aplikasi nya juga ada remote Iya Virtual remote Iya Itu virtual remote Di situ Tapi tetap ada koneksi internet Ya Oke Oke Jadi itu tadi banyak banget ya Fitur-fiturnya Banyak Banyak banget Coba coba Biar gue gampang incernaknya Coba 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 bantuin Menjelasin Spesifikasinya Itu kan fitur dari luar ya Tadi gue jelasin Ini fitur Gue mau minta fitur dalamnya Ya Fitur dalamnya Apa Oke Jadi ini ya Yang tadi gue bilang kan 70 rupiah Solusinya Ya kan Terus kecerahannya itu 600 lumens 600 lumens 600 lumens Ya kan Light source nya ini Lampunya Lampunya apa? Lampunya bisa Untuk 30 ribu 30 ribu 30 ribu 30 ribu 30 ribu jam Wah 30 ribu jam Lampunya itu Berapa? Ya lu Lu bayangin aja Sehari paling 2 jam lu pakai 2 jam Berarti 30 ribu Jam Banyak juga ya Aku berpikir 30 ribu Bagi 2 Lu banyak-banyak Banyak intinya Lu bisa pakai ini Lama lah Sampai Lampunya mungkin meredup Atau apa Terus ada penyimpanan Ini bisa sekitar 16GB Kan dia ada 16GB Tapi kan untuk sistem Biasa Untuk sistem Jadi cuma 12GB Ya lumayan lah 12GB kan Aplikasinya apa sih Misalnya 12 film kurang lebih Ya juga ya Satu film satu giga gitu ya Nggak lah Dia kan buat aplikasi-aplikasi aja Ya gitu Terus ya Resolusinya tadi Ya VGA Bisa 180p Wah ada juga bisa 1080p Compatibilitasnya ya Compatibilitas TV-nya itu bisa 1080p 720p 576i Atau 1080i Gitu Jadi Tetap yang keluarnya 720p Cuman Masuk dari source 1080p Ya tetap Bisa keluar Compatible Ya Terus tadi kan Yang inputnya itu Yang disamping sini Tadi kan gue udah jelaskan ya Ya Mungkin gue kasih lihat sekali lagi Nah disini ada Power Power dari adaptor Terus power dari USB USB Yang pakai power bank gitu kan Power banknya itu harus minimal Bahwa power 45W gitu Pokoknya dia Tenaga nya 45W Pokoknya disini 15V 3A Oke Berarti Gak bisa sembarangan power bank juga Yang dimasukin ke sini Power bank Wah Mesti yang lumayan Yang lumayan powerful Strong Gitu kan Terus disini juga ada Untuk headset Headset Bisa Bisa Untuk HDMI HDMI 1.4 Oh 1.4 Iya Terus ada USB-A Disini ya USB-A Oke Bener Terus audionya itu Misalkan ini kan ada Bluetooth Nih Ada Bluetooth Jadi kalau misalkan audionya disini Dirasa kurang gitu Udah udah Mantap gitu Habisnya cukup sih ya Cuma kalau misalkan kurang Pengennya kayak layar tangkip Blah Blah Bisa pakai Bluetooth Bisa pakai Bluetooth Bisa pakai Bluetooth lagi ya Bisa pakai Bluetooth lagi Mantap Nah Atau juga bisa tadi kan ada Headset tuh Bisa langsung ke speaker kan Terus ada Speakernya itu Speakernya ini ya Itu 3 Watt 3 Watt 3 Watt Oke Untuk ukuran sekecil ini Speakernya 3 Watt By halaman kartunya tetep aja Mantap ini Ini mah buat movie night Bareng temen-temen gitu Iya Gimana Tarih-tari ke Dengan projektor ini Bertarik banget Ini cocok masuk koleksi gue nih Kau di siapa? Koleksi bilang review Tadu 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 Pokoknya Pokoknya kayak begitu lah ya Jadi bukan gak ada Taduu Taduu Pokoknya ini Kemu terkarik Ya Terus pengen jadiin koleksi barang review Ya Koreksi barang review Iya Oke Ya Oke Kau begitu sampai disini dulu aja Bagaimana video kita kali ini Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini ke teman-teman kalian ya Oke lah, kalau begitu sampai jumpa berikutnya Eh, mau kemana? Mau kemana? Eh, tunggu dulu Dadadu Jangan lupa subscribe, dan share video selanjutnya Ihhh . 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 uuuuuuh ikan nggak suka goe ikan bal largo gue kerangki uie kua punggang enak cusa Aduh! Aduh! Ah! Pekaron! Apa itu? Ini? Ini enaknya. Ini berapa? Ini berapa? Ini berapa? Aduh! Berapa?